Pemirsa pemerintah memutuskan untuk mengombinasikan tugas kedinasan dari kantor atau work from office dan juga tugas kedinasan dari rumah atau work from home bagi aparatur sipil negara ASN pada Selasa dan Rabu 16 dan 17 April 2024. Hal ini untuk memperkuat manajemen arus balik lebaran. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas, mengatakan pengaturan WFH dan WFO diterapkan secara ketat dengan tetap mengutamakan kinerja organisasi dan kualitas pelayanan publik. Anas juga mengatakan, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, instansi yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik tidak dilakukan WFH alias tetap WFO 100 persen. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV Extend Sekarang Terima kasih telah menonton!